Intro Hai semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel ini Satu lagi isu panas Nah, kita tahu Baru-baru ini kita mendengar beberapa desas-desus Beberapa kabar angin Topik yang panas Berkenaan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Kononnya akan digulingkan Kita mendengar 10 Ahli Parlimen BN meletakkan jawatan Kita mendengar lagi yang baru-baru ini 17 Ahli Parlimen Barisan Nasional dan PKR Meletakkan jawatan Nah, kita juga mendengar Dr. Mahathir dan Daim Zainuddin Membiayai plot berkenaan Plot untuk menjatuhkan Menggulingkan Perdana Menteri Nah, persoalannya Tuan-tuan dan Bapak semua Kalau benar Ada Gerakan ini dilakukan Disebabkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Membuat satu pengakuan besar yang pasti mengejutkan ramai Menurut Perdana Menteri Memang ada komplot Jatuhkan kerajaan Nah, Perdana Menteri sudah buat pengakuan Memang ada komplot Menjatuhkan kerajaan Namun persoalan yang bermain di pikiran saya Dan saya pasti Juga bermain di pikiran Saudara-saudara semua Persoalannya Siapakah yang mengetuai gerakan ini Dan siapakah yang benar-benar membiayai gerakan ini Dan kalau benar Sepuluh atau tujuh belas Ahli Parlimen Barisan Nasional dan PKR ini Sanggup melepaskan jawatan Demi kerajaan baru yang ditubuhkan Adakah jaminan bahawa Mereka akan benar-benar Mendapat semula kuasa mereka Sebagai ahli Parlimen ataupun Adakah mereka akan Menjayakan gerakan tersebut Persoalannya Siapakah juga calon Perdana Menteri Bagi gerakan ini Kalau benar-benar Gerakan ini ataupun plot ini Sudah mula bergerak hari ini Nah, itu menjadi persoalan ramai Saudara-saudara Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Malaysia Membuat pengakuan yang amat besar PM berkata Memang ada komplot Jatuhkan kerajaan Dalam satu artikel Dari Sinar Harian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Mengakui Kewujudan komplot Untuk menjatuhkan Kerajaan pimpinannya Bagaimanapun ujarnya Usaha itu disifatkan Tidak mempunyai asas kuku Komplot itu memang ada Tapi tak ada asas Kita tumpu pada kerja Kalau tak ada komplot Dia kerja apa Ini dia jalankan tugas dia Setiap bulan Dia ada strategi dia Jadi insya Allah Setakat yang kita pantau Keadaan cukup kuat Nah, melalui kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini Sudah pasti kalau komplot ini Contohnya Mungkin diketuai oleh Diketuai oleh Muhiri Nyasin Ataupun diketuai oleh Dokter Mahathir Muhammad Seperti yang kita tahu Dokter Mahathir Muhammad Tidak pun menjadi Ahli Parlimen Kalah pada PRU 15 Dan beliau juga Akan bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim Di mahkamah Dan begitu juga Dengan Muhyiddin Nyasin Yang terlibat dengan Tujuh pertuduhan Di mahkamah Berkaitan dengan Pengubahan Uang haram Dan rasuah Jadi saudara-saudara Kalau komplot ini Pun diketuai oleh Salah satu Muhyiddin Ataupun Mahathir Adakah gerakan ini Kuat untuk Mengalahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang memang menjadi Perdana Menteri hari ini Begitu juga Kalau mungkin ada Ketua yang lain Pemimpin yang lain Yang mengetuai plot ini Adakah mereka juga Akan mudah Ataupun dengan mudah Mengambil Ahli Parlimen Dari kerajaan hari ini Untuk meletakkan jawatan Bagi menjayakan Gerakan ini Dalam artikel ini juga Sinar harian Pada ahad yang lepas Melaporkan Wujud dakwaan Kononnya 17 Ahli Parlimen Barisan Nasional Serta Parti Keadilan Rakyat PKR Bakal melompat parti Menyertai PN Dalam masa terdekat Desas-desus itu Muncul dikala semua parti Sedang merangka Pelbagai strategi Bagi menghadapi PRN Di enam negeri Yang dijadwalkan Pada Julai nanti Mengulas selanjut Anwar berkata Meskipun Pelbagai usaha Sedang dirangka Pihak lawan Namun usaha itu Dilihat sukar Berikutan sokongan padu Diberikan semua parti Dalam kerajaan Ini pasti Menggemparkan Siapakah Menggemparkan Pemimpin yang Mengetuai gerakan ini Nah Itu pun Kalau ada Pemimpin yang Mengetuai gerakan ini Melalui Kenyataan Kenyataan Perdana Menteri Saja Ini pasti Menutup mulut Menutup mulut Pemimpin yang Mengetuai gerakan Plot Untuk menumbangkan Perdana Menteri Nah saudara-saudara Bagi saya ini Satu lagi Isu yang Menggembarkan Apa komen anda Tuan-tuan dan bapak semua Tuliskan bersama di dalam Channel ini Info padu Info hangat Disediakan di dalam Channel ini Jangan lupa tekan butang Like share dan subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang Ke channel Fails Lifestyle Saudara-saudara Tuan-tuan dan Puan-puan semua Kita dikejutkan Sebelum ini Isu Pengampunan Datuk Seri Najib Razak Nah pada akhirnya Banyak penerimaan Daripada Parti-parti di dalam Kerajaan Dan juga Pembangkang Namun yang mengejutkan Tuan-tuan dan Puan-puan semua Ini Berkaitan dengan Isu pengampunan Datuk Seri Najib Razak Di antara Amno Dan Amna pula Tiba-tiba Ada Saya boleh katakan Ribut kecil Ataupun Sedikit Perselisihan Faham Nah saudara-saudara Amna kata Tidak mahu Yang di-Pertuan Agong Untuk memberikan Pengampunan Dan membebaskan Datuk Seri Najib Razak Amno pula Sudah pasti Meminta Ihsan Daripada yang di-Pertuan Agong Supaya Najib Razak Dibebaskan Nah pada akhirnya Ribut ini Reda Setelah Pihak dari Amna Memohon maaf Kepada Amno Nah tuan-tuan dan Pembangkang semua Dalam satu artikel Dari syabudin.com Saya boleh katakan Ini sebagai Nasihat Artikel ini Saya boleh katakan Mungkin Sebagai nasihat Kepada seluruh Kepimpinan Amno Dalam artikel Dari Syabudin.com Amno pun Selepas ini Janganlah Desak lagi Pengampunan Najib Ribut kecil Yang berlaku Disebabkan Amno Tersinggung Dengan Kenyataan Khalid Samad Berkenaan Pengampunan Najib Razak Akhirnya Reda Dan boleh dikatakan Selesai Setelah Setelah Timbalan Presiden Amanah Salahuddin Ayyub Menunjukkan Sikap budiman Membuat permohonan Maaf Secara terbuka Salahuddin Membuat permohonan Maaf Kepada Amno Dengan beliau Sendiri Menyampaikannya Kepada Presiden Amno Ahmad Zahid Amidi Sebelum itu Khalid sendiri Turut memohon Maaf Kepada Amno Jika Kenyataannya Yang merayu Agong Menolak Pengempunan Najib Telah Membuatkan Parti itu Tersinggung Cuma Tidak seperti Salahuddin Yang berjumpa Sendiri Dengan Zahid Bagaimanapun Perkara itu Cuma Satu Perbezaan Pendirian Dan jika Amno Berasa Tidak puas hati Tidak masalahnya Baginya Untuk Memohon Maaf Nah Tuan-tuan 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 Sebelum saya Meneruskan Isu Panas ini Saya Meminta Jasa Baik Anda Untuk Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Anda Boleh Share Video ini Dan tekan Butang Subscribe Tetapi Amno Dan BN Pada PRU15 Baru-baru ini Bukan Saja Tidak Menang Malah Merusot Jauh Jumlah Kerusinya Ini Bermakna Agenda Membebaskan Najib Tidak Ada Dalam Hati Sanobari Pengundi Dan Rakyat Pada PRU15 Nah Saudara-saudara Tuan-tuan Menurut Syabudin.com Jika Amno Tahu Mengunci Mulutnya Khalid Samad Pun Tentu Lebih Tahu Mendiamkan Dirinya Agenda Membebaskan Najib Hanya Sesuai Dijil Makan Semula Selepas PRU16 Dan Sebelum Tempo Itu Kunci Mulut Masing-masing Buat Sementara Waktu Dan Demi Menjaga Perasaan Rakan-rakan Dalam Kerajaan Itu Adalah Artikel Menurut Syabudin.com Apa Komen Anda Tuan-tuan Dan Puan Terus Sama Di Dalam Channel Ini Info Pado Info Hangat Disediakan Di Dalam Channel Ini Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe